Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Rencana Pembangunan Kereta Gantung yang telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu periode 2017-2022 dilanjutkan. Hal ini merupakan bagian dari agenda terakhir kepemimpinan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan Punju Santoso. Selain pasar besar, pembangunan megaproyek kereta gantung di wisata Kota Batu menjadi salah satu program pembangunan unggulan. Pembangunan proyek menggandeng PT. Inka hingga Kemen Hub dan Kemen Komar Invest namun belum juga terrealisasi. Di masa pemerintahan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, megaproyek kereta gantung itu masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2017-2022. Dalam prakteknya, pengerjaan proyek paling lambat tahun depan. Megaproyek ini diprediksi menghabiskan dana 700 miliar dan masuk dalam proyek strategis nasional yang tercantum dalam Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Jawa Timur. Itu tetap menjadi program unggulan, tapi terus terang sampai tahun ini kemungkinan besar baru regulasi dasarnya yang bisa disiapkan. Karena satu, regulasi kereta gantung itu belum ada di Indonesia. Jadi kita sudah membuat itu. Nah, membuat regulasi kereta gantung ini juga melibatkan beberapa kementerian. Itu yang menjadi masalah. Nah, mudah-mudahan ini bisa tahun ini segera deal, rekomendasi regulasinya. Nah, kalau sudah regulasi sudah, itu tahun berikutnya bisa kemudian ditindak lagi. Wali Kota Batu mengatakan proyek kereta gantung pertama di Indonesia ini belum memiliki regulasi dan peraturan, dan menjadi kendala. Saat ini Pemkot Batu masih menunggu penertiban regulasi teknis dari Kementerian Perhubungan RI terkait kereta gantung ini. Dari Batu, tim liputan melaporkan. Dari Batu, tim liputan melaporkan dari Kementerian Perhubungan RI,